Intro Ada berita kecil dari Ruteng Flores NTT Ini kisah seorang siswi yang terpilih jadi ketua OSIS di SMA Katolik Santo Francisco Saferius Ruteng Flores Namanya Aprilia Inca Ada yang bertanya sih kenapa sih soal pemilihan ketua OSIS sampai gue angkat jadi tema bahasan sekarang Nah ini yang mau saya sampein Aprilia Inca adalah satu dari dua siswa di sekolah itu yang beragama Islam Sekolah itu sendiri adalah sekolah Katolik Di sana ada sekitar 1800 siswa Pasti kebanyakan Katolik Selain Aprilia Inca dan temannya yang Muslim Ada juga 11 orang siswa beragama Kristen dan 1 orang beragama Hindu Jadi kalau melihat dari agamanya Aprilia Inca jelas minoritas di sekolah itu Wajar lah iya emang dia sekolah di sekolah Katolik Yang jadi menarik soal terpilihnya Aprilia Inca sebagai ketua OSIS Menandakan sekolah itu gak memandang minoritas atau mayoritas Inca diperlakukan sebagai mana layaknya siswa lain Hak-haknya sama aja Ia juga tidak perlu menyembunyikan keyakinannya sebagai seorang Muslim Sekolahnya meskipun berbasis agama Katolik Tidak pernah tuh mempermasalahkan apa agama Inca Kita bisa memetik pelajaran disini Inca terpilih sebagai ketua OSIS Karena teman-temannya yang memberikan suara kepadanya Teman-teman Inca itu ya sebagian besar Katolik Tapi mereka tidak melihat apa agama Inca Mungkin mereka lebih mempertimbangkan kemampuan dan kecakapannya Mempertimbangkan kecerdasannya Mempertimbangkan bagaimana dia mengelola teman-temannya Bahkan guru dan pembina di sekolah tersebut Mendukung saja pilihan siswa di sana Mereka juga sadar dalam proses pendidikan Justru cara berpikir yang benar yang harus terus diajarkan kepada murid-muridnya Proses pemilihan ketua OSIS bukan hanya sekedar bagian Dari organisasi sekolah saja Tetapi juga pendidikan penting bagi siswa Untuk menempatkan penilaian pada proporsinya Misalnya ya Kalau mau memilih koordinator sekolah minggu Atau koordinator kebaktian harian Pasti Inca gak dipilih Ya jelas dong dia seorang muslim Tetapi sebagai ketua OSIS Yang dibutuhkan oleh teman-teman Inca di sekolahnya Adalah kualitas dan keterampilannya Bukan apa agamanya Orang gak perlu bertanya Inca agamanya apa Ketika ia memimpin organisasi di sekolahnya Yang perlu dipermasalahkan misalnya Apa program kerjanya Apa yang akan dilakukan sebagai ketua OSIS Apa manfaat Inca Buat proses belajar dan mengajar di sekolahnya Untuk menumbuhkan Katakanlah kegiatan-kegiatan sekolah dan sebagainya Sama seperti kalau kita mau pilih gubernur Atau kepala daerah Kita sih kayaknya gak perlu nanya agamanya apa Yang paling penting dipastikan adalah Kemampuannya untuk membangun daerahnya Keterampilan manajerialnya Integritasnya Komitmen pada kesejahteraan rakyat Dan kemampuan-kemampuan teknis lainnya Itu bisa kita cari dari rekam jejaknya selama ini Jadi kita kembali kepada Inca ya Saya juga kadang-kadang bertanya Apakah suster atau guru-guru di sekolah katolik itu gak khawatir Ada siswa muslim yang menjadi ketua OSIS Padahal sekolah itu jelas berbasis agama Bukan sekolah negeri Mungkin saja untuk dana operasional sekolah Juga menggunakan sumbangan dari umat katolik Sebagaimana sebuah sekolah atau lembaga pendidikan berbasis agama Tentu saja kebutuhan mendakwahkan keyakinannya Menjadi salah satu hal penting di sekolah itu Seperti pada umumnya Sekolah katolik memperkenalkan ajaran katolik Sekolah Kristen mengajarkan iman Kristen Sekolah Islam menguatkan keyakinannya pada syariat Islam Sementara ini berbeda dengan sekolah negeri Sekolah negeri itu yang pasti bangunan dan operasional sekolahnya dari pajak Gaji gurunya dari pajak Dan pajak ditarik dari orang berbagai agama Masalahnya kita sering denger berita Ada murid Kristen yang dihambat gurunya untuk jadi ketua OSIS Dan berita itu sering terjadi di Jakarta Misalnya kejadian di SMA 2 Jakarta Utara Yang dibongkar oleh anggota DPRD Imam Mahdaniyah Di sekolah itu ada oknum guru yang justru bertindak aktif Untuk menghalangi calon ketua OSIS beragama Kristen Agar gak dipilih Alasannya karena dia bukan muslim Kejadian serupa juga pernah terjadi di SMA negeri 58 Jakarta Timur Lagi-lagi oknum guru yang ikut bermain menghalangi muridnya sendiri Untuk bisa berkembang Alasannya sekali lagi karena murid itu bukan muslim Dan hak-haknya dirampas dan dibatasi hanya karena dia berbeda agama Kalau saja itu terjadi di sekolah berbasis agama Misalnya berbasis Islam Lalu ada keberatan pada siswa yang bukan beragama Islam menjadi ketua OSIS Ya kita harus maklum Kan ada pertimbangan bahwa ketua OSIS itu juga merupakan representasi wajah sekolah Tapi ya jika saja di sekolah negeri terjadi diskriminasi seperti itu Sungguh bagi gue ini sesuatu yang bikin miris Apalagi yang melakukan diskriminasi itu adalah guru-gurunya sendiri Orang yang bukan cuma mengajarkan ilmu pengetahuan Tetapi juga mestinya dia mengajarkan moral Mengajarkan nilai Mengajarkan akhlak Mengajarkan perilaku untuk kehidupan Kalau seperti ini nilai apa yang ingin mereka ajarkan ke anak didiknya? Apakah gurunya ingin mengajarkan bahwa atas nama agama Murid-muridnya bisa saja berlaku tidak adil pada temannya sendiri Atas nama agama kita boleh saja merampas hak orang lain Emang kita memalumi kalau setiap orang punya preferensi Dalam menentukan pilihan Tapi preferensi itu ya jangan sampai membuat kita tidak bisa berlaku adil Maksud gue adil disini adalah bisa menempatkan segala sesuatu Pada tempatnya yang tepat Kita tahu kan salah satu fungsi lembaga pendidikan Harus mengarahkan siswanya bisa berpikir dan bertindak dengan benar Dengan ukuran apa ia bisa menilai sebuah permasalahan Sehingga siswanya bisa punya cara pandang yang pas terhadap sebuah persoalan Kalau mau memilih ketua kelompok rohani Islam Tentu saja yang dipertimbangkan adalah kualitas agama siswa tersebut Kualitas keislaman siswa tersebut Itulah yang dimaksud pertimbangan kualitatif yang relevan Dalam konteks memilih ketua rohis Rohis Islam maksudnya Pertimbangan agama justru menjadi pertimbangan kualitatif yang relevan Dalam konteks ini justru pertimbangan agama harus menjadi pokok utama Jangan masa kita memilih ketua rohis Islam Murid yang beragama Kristen Ternyata kan gak mungkin Sama seperti gak mungkin kita memilih liusung karisma untuk dicalonkan jadi ketua MUI Kalaupun dia berkualitas Bohong dia bukan muslim Misalnya Jadi kewajiban sekolah adalah mengajarkan cara pandang yang benar pada anak didiknya Proses pemilihan ketua OSIS di sebuah sekolah Bisa dilihat sebagai pengajaran politik sederhana Yang bisa dimaknai oleh siswa-siswa sekolah itu Jika sejak sekolah mereka sudah diajarkan untuk berlaku tidak adil Apalagi atas nama agama Lo bisa bayangin Gimana nanti kalau siswa-siswa itu menjadi politisi Kalau siswa-siswa itu memegang kekuasaan Kalau siswa-siswa itu beraktifitas di masyarakat Berabe kan Ketidakadilan akan terjadi Dulu ketika Pilkada Jakarta yang brutal tahun 2016 dan 2017 Saat dimana orang secara serampangan mencuplik ayat kitab suci Untuk melakukan diskriminasi kepada seorang WNI Waktu itu Ahok Gue udah khawatir Cara berpikir kayak gini Akan merebes sampai ke satuan-satuan kecil komunitas Sekarang Jakarta terbukti Contohnya tadi itu Bahkan untuk memilih seorang ketua OSIS Memilih organisasi sekolah Proses organisasi sekolah Kita sudah keracunan oleh sikap yang tidak adil seperti itu Jika orang-orang yang secara politik diuntungkan dari proses politik yang brutal itu Lalu sekarang masih kita beri kesempatan dia Untuk tampil lagi Untuk mendistribusi lagi Kerusakan-kerusakan publik Itu sama aja kita meludahi kewarasan kita sendiri Jadi ini sebetulnya sekolah di Ruteng tadi SMA Katolik di Ruteng Flores menjadi pelajaran bagi kita Kita harus menempatkan ukuran-ukuran penilaian pada tempat yang tepat Memilih pemimpin lebih penting Kualitas dirinya, integritasnya, kemampuan teknis, kemampuan manajerial Komitmennya kepada pemberantasan korupsi Komitmennya pada kesejahteraan rakyat Ketimbang sekedar nanya Apa agamanya? Itu pertanyaan yang norak menurut gue Teman-teman di Ruteng Terima kasih sudah memberi pelajaran indah buat bangsa ini Salam Gue Eko Kun tadi cuma mengajak Anda berpikir Kesimpulannya terserah Anda Terima kasih Terima kasih